Kalau Tuhan ada di sepul rumah, Tuhan ada di saudara perumah, suami-suami akan takut pukul istri. Istri takut maki suami. Kenapa? Karena Tuhan ada. Saya kasih contoh, suami-suami, istri-istri kalau bertengkar, itu kalau pendeta datang saja dong perasaan. Betul kok tidak? Itu baru pendeta, ada ribut, maki, segala macam, tiba-tiba pendeta bilang, Selom, selamat malam, don't aku juga baik, selom bapak, aduh, aduh, selom, aduh, selom bapak, mari, mari, aduh, mari, mama, mari, aduh, mari. Itu baru pendeta, apalagi, apalagi. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan hari ini, biar menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon kepadamu, Tuhan, jauhkan semua penggoda-pengcoba, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak ibu, saudara-saudara, salam. Dalam sukacita kita malam hari ini, tema kita, ini tema untuk perayaan pasta. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Sebuah refleksi dari surat Roma pasal 8, ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Dan saya akan bacakan buat kita. Roma pasal 8, ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Selom. Kuaca dikit, selom. Yang di luar selom. Semuanya selom. Biar saya tetap di sini saja supaya lebih gampang dilihat oleh semua, karena ada juga yang di luar. Saudara-saudara, saya kira kita semua familiar dengan ini. Apa yang dapat memisahkanmu Dari kasih-Mu Tuhan sahabatmu Kelapanan kita Ketelandangan kita Tak satu pun Tak satu pun Saudara tahu lagu ini kok? Tahu? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara Ketika saudara tadi Ada yang susah sampai tutup mata Dan mengatakan Apa yang dapat memisahkan kita Dari kasih Kristus Kelaparan Saudara, saya pikir baik-baik Saya pikir baik-baik Bahwa nanti kelaparan pun Tidak akan memisahkan kita Dari kasih Kristus Sudah pikir Jadi lapar juga tidak apa-apa Biar miskin tidak apa-apa Saya lihat saudara ragu-ragu sekali Untuk mengatakan itu Kenapa hal ini saya mulai di awal Saudara-saudara Karena ini hanya bisa diucapkan Oleh orang-orang yang beriman Tekst ini berkaitan sekali Dengan sebuah keyakinan iman Yang tidak beriman Tidak usah pakai perasaan Untuk omong disitu Karena ini hanya pernyataan Orang beriman Paulus mengatakan ini Karena dia sungguh-sungguh Mengalami sesuatu dengan Tuhan Paulus bilang Penderitaan ringan yang saya alami Tidak dapat dibandingkan Dengan kekekalan Yang Tuhan sudah kerjakan buat saya Paulus bilang Penderitaan-penderitaannya itu ringan-ringan Saya coba periksa sejumlah hal Yang menjadi penderitaan Paulus Satu Paulus pernah tenggelam di laut Ringan Ringan Seperti kalau ada yang bilang ringan Ikut saya pewebah Saya lepas dia disitu Baru dia tahu ini ringan atau berat Paulus pernah di penjara Ringan Paulus pernah dicambuk Dalam tradisi cambuk Romawi Itu satu kali hukuman cambuk Kena pukul 39 kali Di ujung cambuk itu Ada semacam gading Yang melengkung begini Jadi kalau dia kena diisi Dia tarik bawah satu kali Ringan Tapi kemudian Paulus bilang Ini ringan Kenapa Bagi dia Ini belum seberapa Kalau dibanding dengan Penderitaan Kristus Yang luar biasa Makanya tadi Saya tanya kembali Kepada saudara Apa memang supikir Baik-baik Karena banyak orang Ini mengikut Tuhan Ini belum tentu Baik-baik dengan Tuhan Belum tentu Hal ini serius Saudara-saudara Karena kita pun tema Bila begini Tak terpisahkan Tak terpisahkan itu Artinya tidak terpisah Tidak terpisah itu Artinya Melekat Pakai bahasa kupam Bilang Melengket Berarti kalau saya Dimana Tuhan pun ada di Yakin Jadi kita dimana Tuhan ada disitu Yakin Tapi itu kita Melengket dengan Tuhan Atau Tuhan duduk Di sebelah Kita di lain tampak Ini hal serius Saya berefleksi Saudara Ketika Tuhan Menyebut Akulah jalan Dia bukan sekaligus Dia bukan sekedar Jalan biasa Dia sekaligus Adalah tujuan Dia sekaligus Tujuan Contoh Saya dari Eltari Menuju ke sini Ikut jalan Contoh Waktu saya sampai Di Getsemani Jalan di depan Masih penting Tidak buat saya Waktu saya sampai sini Itu jalan raya Di depan Masih penting Buat saya Kalau begitu Dia sekaligus Menjadi tujuan Ada banyak orang Berjalan Bersama-sama Dengan Tuhan Untuk kepentingannya Tapi Tuhan Tidak menjadi tujuan Jadi kalau kita Bicara dengan Pasti bahwa Kita belum tentu Terpisahkan Dari kasih Saya kasih contoh Saya kasih contoh Ada satu Anak muda bikin rumah Rumah bagus sekali Di lantai satu Bagus Lantai dua Lebih bagus Lantai tiga Lebih bagus Sampai lantai ketujuh Itu paling bagus Setelah semua itu Sudah bagus-bagus Dia pikir setahu Tuhan Tuhan Saya mau Tuhan hadir Di saat rumah Oke Dorang datang Dengan Tuhan Sama-sama Rupa-rupanya Dia sudah siap Yang paling bagus Untuk Tuhan Dia kasih Tuhan itu Di lantai tujuh Karena fasilitas terbaik Ada di lantai tujuh Lalu saudara tahu Malam hari itu Cerita-cerita Habis dengan Tuhan Dia bilang Tuhan Nah kau tidur Tuhan sampai di lantai tujuh Dia turun di bawah Dia di lantai satu Pas mau tidur begini Tiba-tiba Dia rasa ada yang Dobrat pintu Dia coba cek Ternyata ada Iblis tiga orang Itu iblis tiga orang Oh iblis tiga Dan orang Iblis tiga Nanti kalau orang Orang sudah di iblis Saya tidak maaf Ada iblis tiga Dorong-dorong Dorong Baku dorong Pidatan-pidatan Dengan sekuat tenaga Dia berusaha Begitu rupa Terakhir itu Iblis kalah Tiga Selesai Besok malam Pas dia mau tidur lagi Dia rasa ada yang Dobrat pintu Dia datang Ternyata iblis bukan saja Tiga Dia tambah sembilan Jadi berapa Bakudorong 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 Pidatan terakhir Dia menang Tapi dia rasa ini Dia pun tenaga Terakhir Dia bayangkan Ini kalau besok Dia datang lagi Lebih banyak Sesulit menang Tiba-tiba dia pikir Tuhan kan ada di sini Tapi kenapa Iblis datang di sini Dia bicara Di lantai tujuh Dibin Tuhan Yuk Sutidorkok Belum Kenapa Bisa omong-omong sedikit Oh bisa Kenapa Tuhan minta maaf Kok Tuhan ada di sini Tapi kenapa Iblis datang Terus di sini Eh coba cerita Dia cerita Kalau malam pertama Tiga malam kedua Berapa Harusnya Kalau Tuhan ada di sini Kan iblis Tidak usah ada di sini Tapi kenapa Iblis ada di sini Tuhan tanya itu Di lantai berapa Lantai satu Tapi di lantai tujuh Tidak ada Oh iya Bapak bisa ceritakan sedikit Kenapa Tuhan bilang begini Anak Lu taruh saya di lantai tujuh Lantai tujuh itu Karena saya ada Iblis tidak datang Lu tidak taruh saya Di lantai satu Lantai dua Lantai tiga Karena itu Iblis tahu Engkau sendiri Makanya dia datang Di situ Apa maksud Dari kisah itu Banyak orang Pikir dia tinggal Sama-sama dengan Tuhan Tapi dia tidak Mempercayakan semuanya Bersama-sama dengan Tuhan Ada orang Punya kamar doa Tuh ada di rumah Bagus kan Kalau ada kamar doa Yang di dalamnya Ada gitar Itu gitar Tidak boleh menyanyi Kisah kasih di sekolah Hanya boleh lagu Saya mau ikut Yesus Bagus kan Tapi Tuhan Dia hanya taruh Di dalam kamar doa Di ruang tamu Tuhan Tidak ada Di kamar tidur Tuhan tidak ada Di semua tempat Tuhan Tidak ada Kecuali di kamar doa Hasilnya Yang lebih berkuasa Di itu rumah Bukan Tuhan Dia yang berkuasa Saya tambah satu Saudara lihat bahwa Kalau Tuhan ada Bersama-sama dengan kita Dengan kita dalam rumah kita Aman kok tidak Aman kok tidak Yakin aman Saya mau kasih Tuhan Saudara Kalau Tuhan ada di sepul rumah Tuhan ada di saudara-pul rumah Suami-suami akan takut Pukul istri Istri takut maki suami Kenapa? Karena Tuhan ada Saya kasih contoh Suami-suami Istri-istri Kalau bertengkar Itu kalau pendeta Datang saja Dom perasaan Betul kok tidak? Itu baru pendeta Ada ribut Bamaki Segala macam Tiba-tiba pendeta bilang Selom Selamat malam Selom bapak Aduh Aduh Selom bapak Mari Aduh Mari mama Aduh Itu baru pendeta Apalagi Apalagi Jadi kalau Tuhan Ada di rumah Saudara Setiap kali suami Terlalu marah Kau mau tampil Yang ibu istri Dia bilang Untung baik Ada Tuhan Kalau Sone mama Mati Untung baik Ada Tuhan Setiap kali Mama terlalu marah Mau pemaki Suami Untung baik Ada siapa Disini ada suami Yang biasa Pukul istri Ada Ada Bab tua ada Disini Cotunjuk Cotunjuk Itu berarti Tidak ada Tuhan Tidak Tidak melekat Dengan Tuhan Tidak menempel Dengan Tuhan Disini ada Ibu-ibu Yang biasa Bamaki Ada Dia majelis Atau jemaat Atau majelis Jemaat Nah Ini yang jadi Masalah Buat kita Saudara Jadi saya bilang Pada saudara Kalau melekat Dengan Tuhan Itu berarti Kita ada Dimana Tuhan ada Disitu Kalau baru Pendeta Ada saja Kita superasaan Apalagi Kalau Tuhan Yang ada Disitu Jadi banyak Orang Mengaku Percaya Dengan Tuhan Mau jalan Dengan Tuhan Tapi dia Tidak rela Menempel Dengan Tuhan Tidak rela Itu dia Bersoal Saudara-saudara Lalu mari kita Lihat Lebih lanjut Ini tema Dan ini Pembacaan Ringan Untuk kita Lihat Dia mau berbicara Tentang Kasih Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Saudara Boleh ikut Yang saya Ucapkan Kasih Ialah Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Berubah Menjadi Kebencian Saya ulangi Kasih Ialah Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Berubah Menjadi Kebencian Oke Sekarang Saya mau Tanya Saudara Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Amin Berarti Tuhan Allah Mengasihi Dunia Amin Apakah Dunia Mengasihi Tuhan Allah Apakah Dunia Mengasihi Tuhan Allah Tidak Lalu Apakah Karena Dunia Tidak Mengasihi Tuhan Allah Tuhan Berhenti Mengasihi Dunia Saudara Lihat Tidak Terpatahkan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Lalu Apakah Karena Dunia Itu Tidak Mengasihi Tuhan Allah Lantas Tuhan Benci Terhadap Dunia Jadi Kalau Saudara Mengaku Punya Kasih Dan Dekat Melengket Dengan Tuhan Sama Sama Kasih Ialah Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Bisa Berubah Menjadi Kebencian Ini Dia Pun Soal Saya Mau Tanya Saudara Saudara Pernah Dengar Ini Kalimat Kok Tidak Ketika Saudara Terlalu Baik Dengan Satu Orang Lantas Dia Tunjuk Dia Pusifat Asli Dan Saudara Tidak Suka Lantas Saudara Dia Begini Saya Terlalu Sayang Kamu Tapi Mulai Setau Lupu Sifat Begini Maaf Maaf Setiap Kali Lihat Lupu Muka Saya Pernah Dengar Itu Kalimat Atau Sendiri Omong Itu Bukan Kasih Itu Egois Kasih Ialah Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Pernah Bisa Berubah Menjadi Itu 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 Membuat Kalau Orang Mau Ada Di Dalam Kasih Orang Bertanya Kasih Tuhan Seperti Apa Yang Tadi Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Dan Tidak Berubah Menjadi Kebencian Sekarang Selanjutnya Kita Mendefinisikan Itu Lebih Dalam Untuk Kita Memahami Siapa Kita Sesungguhnya Di Hadapan Tuhan Saudara Saudara Pertanyaan Paling Besar Dalam Teks Ini Dan Tema Ini Adalah Lalu Untuk Apa Tuhan Mengasihi Saya Dan Saudara Lalu Untuk Apa Tuhan Mengasihi Saya Dan Saudara Sebab Apa Karena Jawabannya Sejak Semula Tuhan Telah Mempersiapkan Damai Sejahtera Bagi Kita Sejak Semula Sejak Awal Tuhan Mempersiapkan Kalau Saudara Baca Teks Sebelumnya Dia Bilang Begini Tuhan Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Apa Bagi Siapa Bagi Umat Manusia Bahkan Ditentukannya Sejak Awal Kita Beroleh Damai Sejahtera Tapi Saudara Tahu Definisinya Damai Sejahtera Itu Ialah Kebaikan Segala Sesuatu Yang Mendatangkan Kebaikan Bagi Umat Manusia Segala Sesuatu Yang Mendatangkan Kebaikan Bagi Umat Manusia Itu Belum Tentu Dia Baik Semua Yang Kita Rasa Baik Saja Pernah Sakit Gigi Saudara Pernah Sakit Gigi Sakit Gigi Enak Kok Tidak Itu Orang Lain Yang Menyanyi Kita Tersinggung Kalau Sakit Gigi Kalau Siapa Sakit Gigi Kalau Saudara Pernah Alami Siapa Yang Waktu Sakit Gigi Dia Putar Air Gula Baik Baik Dia Kumur Dia Kenapa Pak Air Gula Pak Rayu Ini Virus Ini Ulat Supaya Dia Jangan Tambah Jadi Yang Untuk Mendatangkan Kebaikan Belum Tentu Semuanya Manis Ada Juga Yang Tidak Baik Saudara Pernah Demam Malaria Pernah Pernah Minum Obat Malaria Manis Yang Suka Pahit Boleh Angkat Tangan Oh Mama Suka Pahit Daun Pepaya Tapi Kehidupan Pahit Tidak Mau Jadi Yang Mendatangkan Kebaikan Itu Saudara Belum Tentu Semua Itu Baik Bagi Kita Saya Perlahan Lahan Ingin Menyampaikan Ini Kenapa Saudara Saudara Karena Banyak Orang Bilan Tidak Terpatahkan Dari Kasih Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Itu Itu Hanya Kata Kata Semata Belum Tentu Itu Menjadi Sebuah Pengakuan Iman Bagi Seorang Anak Yang Sakit Kalau Dia Sakit Apa Kerinduan Dari Dipu Mama Dipu Bapak Kalau Ada Anak Kecil Sakit Kerinduan Terbesar Dipu Mama Bapak Adalah Simbu Ini Anak Mau Pakai Cara Apa Saja Yang Penting Mau Suang Hijo Yang Penting Simbu Mau Apapun Yang Penting Simbu Sebagai Pendeta Saudara Kita Jalan Pendeta Yo Sehingga Di rumah Sakit Kenapa Ini Sakit Itu Sakit Oke Semua Sakit Kita Pergi Pas Tunggu Kita Doa Pas Kami Doa Habis Kami Berdoa Habis Depu Istri Langsung Ini Obat Nah Kalau Memang Obat Begini Suruh Saya Berdoa Untuk Apa Mulut Kita Berkata Tentang Kristus Kita Berdoa Tapi Pengakuan Kita Tidak Pada Tuhan Amin Di Getsemane Ada Yang Sedikit Sedikit Bilang Darah Yesus Berpuasa Yesus Tolong Tapi Pengakuan Kita Tidak Pada Tuhan Saya Lahir Besar Di Soe Kalau Saya Cerita Tentang Soe Saudara Percaya Kau Tidak Saudara Percaya Kau Tidak Kalau Saya Lahir Besar Di Soe Lebih Banyak Cerita Tentang Surabaya Saudara Percaya Kau Tidak Kenapa Saudara Tidak Mau Percaya Oh Saya Soe Sekali Oke Kalau Begitu Selanjutnya Saya Bila Begini Ada Banyak Orang Mengaku Anak Tuhan Tapi Mulutnya Lebih Banyak Mengakui Tentang Setan Contoh Dia Jalan Kok ada Pohon Besar Satu Teguyang Disitu Itu Pasti Disiku Mana Juga Ada Mulut Bicara Tuhan Pengakuannya Di Setan Akhirnya Dom Pakai Doa Pitebang Itu Itu Pohon Ini Dusetan Jadi Harus Tanya Baik Baik Nanti Sakit Sedikit Pasti Set Dia pulang Mama Sakit Tadi Mama Makan Dimana Lama Lama Kita Tuduh Semua Orang Yang Ada Di Siku Mana Betul Disini Ada Yang Tukang Tuduh Dia Ibu Ibu Kok Bapak Bapak Ada Disini Dia Pake Baju Warna Hitam Berarti Dung Sedara Jadi Kita Mengaku Kita Terlalu Banyak Bicara Tentang Tuhan Tapi Tidak Menyatu Dengan Tuhan Mulut Kita Mengaku Iblis Pung Kelebihan Tapi Kita Mengaku Ini Anak Tuhan Itu Jadi Saudara Kekristenan Tupung Kelas Ada Tiga Nanti Kita Lihat Kita Ada Di Kristen Bagian Mana Pertama Kristen Yang Pertama Itu Beragama Tapi Tidak Beriman Ada Agama Tapi Tidak Beriman Ini Penting Kenapa Ini Indonesia Sekali Ini NTT Sekali Kenapa Di Luar Negeri Agama Tidak Masuk Dalam Struktur Berbangsa Bernegara Di Indonesia Agama Dibagian Dalam Ini Negara Mau Jadi PNS ASN Harus Ada Agama Tidak Mau Jadi Polisi Agama Tidak Mau Jadi Pendeta Harus Ada Agama Tidak Mau Jadi Anggota Dewan Harus Ada Agama Tidak Akhirnya Semua Orang Menjadi Beragama Tapi Belum Tentu Beriman Belum Tentu Apalagi Kalau Kita Bicara Tentang Kekristenan Di NTT Yang Bawa Itu Siapa Yang Bawa Penjajah Pendekatannya Feodal Paternalistik Datang Berdiri Disini Siram Saja Sapa Kena Kristen Menjadi Beragama Semua Beriman Belum Tentu Sama Juden Kita Puan Kamu Kata Kesasi Kok Tidak Berapa Lama Satu Tahun Ikut Semua Atau Mama Bantu Telepon Pendeta Kok Ijin Semua Menjadi Beragama Tapi Belum Tentu Beriman Satu Baktis Semua Baktis Padahal Dia Tahu Bian Pak Pendeta Kita Semua Sudah Tinggal Nenek 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 Bapak Baktis Memang Sebelum Dia Mati Menjadi Kristen Tapi Beriman Belum Tentu Itu Kekristenan Yang Kelas Paling Bawa Ada Agama Tapi Belum Tentu Ber Ijin Itu Tidak Mungkin Melengket Dengan Tuhan Tidak Mungkin Kedua Bertobat Tapi Tidak Berbuah Itu Kelas Dua Sudah Bertobat Tapi Tidak Orang Yang Bertobat Tapi Tidak Berbuah Tidak Tidak Di Tidak Waktu Tahun 1970 Pindah Pisa Tule Dibangun Waktu Tahun 1970 Pindah Pisa Tule Dibangun Waktu Tahun 1970 Satu Saat Dia Bangun Orang 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 Bangun Bangun Orang Betul Disini Juga Ada Ada Yang Bersaksi Hanya Tentang Masa Lalu Ada Ada 1970 Saya Mertanya Saudara Tuhan Baik Kerja Di 2018 Kok Tidak Di 2018 Tuhan Baik Kerja Kok Tidak 2019 20 21 22 Nah Kenapa 1970 Terus Jadi Kita Hanya Melihat Di Masa Lalu Dia Tidak Ada Masa Depan Dia Sedikit Sedikit Hanya Masa Lalu Akhirnya Itu Jadi Buat Dia Makan Puji Itu Sulit Melekat Dengan Tuhan Gampang Terpisahkan Kesaksian Sudah Jadi Untuk Urusan Kesombongan Yang ketiga Itu Kelas Paling Tinggi Yang ketiga Itu Adalah Berbuah Yang ketiga Itu Apa Berbuah Dalam Hal Inilah Bapakku Dipermuliakan Yaitu Jika Kamu Berbuah Dan Buah Mutetak Kalau Tuhan Dipermuliakan Kita Mesti Ber Sekarang Saya Bertanya Pada Sudara Tolong Jawab Berbuah Bagi Tuhan Gampang Khusus Berbuah Bagi Tuhan Gampang Khusus Susah Susah Kok Gampang Gampang Khusus Khusus Susah Gampang Itu Tidak Ada Jawaban Berbuah Bagi Tuhan Itu Gampang Titik Kenapa Gampang Karena Ranting Yang Ranting Pohonnya Buah Keluar Dengan Sendirinya Tanpa Disuruh Disini Ada Orang Yang Bisa Perintah Ranting Berbuah Cukup Melekat Kepada Pohon Buah Keluar Dengan Sendirinya Yesus Pokok Dan Tinggallah Didah Sekali Lagi Apa Sekali Lagi Yesus Pokok Dan Tinggallah Didah Pasti Apa 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 Melekat Kepada Tuhan Buah Keluar Dengan Sendirinya Banyak Orang Kristen Tidak Melekat Kepada Tuhan Tapi Rindu Berbuah Akhirnya Dia pun Buah Ada Tapi Buah Plastik Pernah Lihat Pisang Plastik Biasa Makan Hanya Pakai Foto Jadi Kalau Mau Berbuah Melengket Kepada Tuhan Melekat Kepada Pohonnya Buah Keluar Dengan Sendirinya Tanpa Disuruh Dari Kecil Itu Lagu Suada Tapi Berapa Orang Mau Untuk Melengket Melekat Kepada Itu Kan Persoalan Kita Sebagai Orang Orang Percaya Susah Sekali Yang Sekolah Tahu Yang Cari Makan Di Ada Pohon Ini Yang Cari Makan Di Pohon Itu Apa Akar Terus Akar Kirim Di mana Daun Di daun Ada Proses Apa Foto Terus Dia Kirim Kemana Ranting Ranting Berbuah Tanpa Disuruh Mau Supaya Tuhan Allah Dimuliakan Berbuah Saudara Akan Berdoa Tuhan Biarlah Kemuliaan Tuhan Terjadi Disini Berhenti Berdoa Begitu Melengket Kepada Tuhan Melekat Kepada Tuhan Buah Keluar Kalau Mau Supaya Indonesia Penuh Kemuliaan Tuhan Berbuah Kalau Mau Kota Kupang Penuh Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Berbuah Bagi Tuhan Kalau Mau Rumah Tanggamu Ada Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Berbuah Begitu Baru Bisa Memahami Ini Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Kasih Kristus Terlalu Luar Biasa Saudara Saudara Beberapa Minggu Yang Lalu Pemberitaan Digemit Ini kan Bicara Tentang Apa Tentang Penderitaan Penderitaan Yang Berlapis Lapis Saya Mau Tanya Saudara Saudara Pernah Menderita Pernah Tidak Usah Om Saya Lihat Ini Muka Menderita Kalau Kita Menderita Saya Mau Tanya Ini Ibu 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 Banyak Saya Tanya Ibu Ibu Pernah Rasa Sakit Melahirkan Pernah Sakit Kok Tidak Terlalu Sakit Terlalu Sakit Betas Menderasa Membetau Sakit Waktu Sakit Melahirkan Itu Kan Suami Hanya Di Luar Kau Bilang Yesus Tolong Tidak 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 Bilang Yesus Tolong Lagi Dia Bayangkan Tertau In Anam Muka Kesa Paling Tidak Tidak Ibu 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 Pernah Sakit Melahirkan Sekarang Saya Mau Tanya Ibu Bisa Cerita Dia Pus Sakit Bisa Cerita Bisa Cerita Sakit Melahirkan Seperti Tidak Bisa Kan Persis Ketika Saudara Makan Satu Makanan Yang Paling Enak Katakanlah Saudara Makan Bakso Itu Bakso Paling Enak Pernama Bersambung Dimana Terus Saudara Itu Merasa Itu Bersambung Paling Enak Terus Sekarang Saudara Bisa Cerita Enaknya Itu Bersambung Bisa Bisa Cerita Saudara Tidak Bisa Akan Menceritakan Itu Penderitaan Saudara Tidak Akan Bisa Menceritakan Itu Enak Selain Kalau Saudara Merasakan Langsung Selain Dari Merasakan Langsung Kalau Tidak Saudara Tidak Bisa Bercerita Apa Semua Itu Hanya Om Saja Kecuali Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Kasih Kristus Saudara Harus Menyiapkan Diri Masuk Betul Dalam Pendentahan Kristus Baru Bisa Mengatakan Saya Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kasih Tidak Dapat Kita Kita Baru Tabisi Di Abisan Belum Enam Bulan Sudah Dan Pumama Dan Pum Bapak Bapak Pendeta Iya Tolong Dulu Tolong Apa Tolong Saya Dulu Tiap hari Tolong Lusa Kenapa Iya Bapak Pendeta Kita Sunika Dinas Sang Dia Tidak Bisa Pindah Hanya Kita Saya Pindah Terus Depu Bapak 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 Namanya Anda Kita Mau Bilang Apalah Yang Terus Depu Mama Bapak Bapak Orang Tua Tugasnya Hanya Urusan Sudah Terakhir Kami Pendeta Bapak Bapak Jadi Kita Terlalu Gampang Untuk Pindah Saya Baru Dihubungi Oleh Beberapa Orang Saya Baru Dihubungi Beberapa Orang Untuk Kasih Tahu Puan Karena Mau Nikah Dengan Orang Di Agama Yang Lain Terus Bapak Pendeta Kita Kan Sama Sang Jadi Waktu Mau Dampingi Saya Bapak 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 Tolong Kasih Dia Atau Bapak 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 Mesti Tahu Sejak Awal Bahwa Orang Yang Sementara Jatuh Cinta Sulit Untuk Dinasehati Sulit Pernah Jatuh Cinta Pernah Kamu Pernah Jatuh Cinta Saya Prihatin Denk Kamu Orang Kalau Jatuh Cinta Itu Sulit Nasehat Dia Sulit Syukur Kalau Saudara Jatuh Cinta Dengan Tuhan Yesus Tapi Kalau Kita Jatuh Cinta Dengan Barang Lain Jatuh Cinta Dengan HP Kita Sulit Untuk Pindah Dia Betul Kok Tidak Ini Suami Istri Itu Masing Pegang HP Itu Tidak Bah Om Tidak Donk Senyum Senyum Padahal Tidak Lahir Kita Dengan HP Dulu Belum Ada HP Hanya Pakai Telepon Rumah Kan Kita Tidak Ada Beban Sekarang Kalau Kita Lupa HP Di Rumah Aduh Akan Lari Pulang Pas Sampai Memang Ada SMS Yang Masuk Dari Telkom Set Kita Sulit Terpisahkan Itu Siapa Yang Bisa Jadikan Tuhan Lebih Dari Itu Ada Satu Waktu Tuhan Nasihat Dia Bila Begini Ingat Murid Murid Serigala Mempunyai Lian Burung Mempunyai Sarang Tapi Anak Manusia Tidak Tempat Meletakkan Kepala Dia Mau Kestau Yang Ikut Dia Begini Eh Pikir Baik Untuk Ambil Keputusan Ikut Tuhan Yesus Dan Itu Keputusan Harus Keputusan Yang Paling Tinggi Tidak Boleh Ada Satu Alasan Lain Yang Lebih Tinggi Dari Keputusan Kalau Pikir Baik Silahkan Ambil Keputusan Kalau Tidak Betapa Sulitnya Itu Tantangan Kita Siapa Yang Barang Pisahkan Kita Dari HP Saya Mau Tanya Kalau Sebentar Sudara Pulang Dari Sini Pulang Dari Sini Lupa HP Di Gerija Datang Cari Kutidak Datang Cari Kutidak Kenapa Datang Cari Kenapa Tidak Setengah Kuk Koster Dapat Koster Kenapa Sudara Tidak Setengah Kenapa Coba Karena Apa Mahal Kan Penting Kutidak Penting Makanya Sudara Datang Itu Pas Memasuk Rumah Ingat HP Sudara Balik Motor Telepon Koster Koster Lihat Mama Puh HP Dimana Di Gerija Mama Duduk Dimana Di Semua Bangku Karena Penting Karena Penting Itu Biar Kita Mokar Manapun Balik Kembali Amin Kok Tidak Tapi Coba Sebentar Sudara Pulang Lupa Kulit Gula Gula Yang Sudara Rencana Buang Di Tempat Sampah Tapi Lupa Nanti Kembali Nanti 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 Kembali Jadi Tergantung Seberapa Mahalnya Tuhan Di Kitab Widu Kalau Dia Mahal Kalau Dia Penting Kita Tidak Mungkin Terpisah Sudara Tau Saya Pernah Kasih Contoh Disini Berdoa Bicara Dengan Tuhan Amin Betul Sopan Kau Tidak Betul Coba Besok Kau Gerija Terus Ibu Pendeta Dua-dua Waktu Pimpin Ibu Pendeta Bilang Sudara Sudara Mari Kita Satu Hati Dalam Doa Safaat Pas Separu Pun Tutup Mata Separu Bil Betul Di Getsemani Ada Majelis Ko Jemaat Majelis Jemaat Sudara Mau Terpisahkan Kau Tidak Terpisahkan Ini Kalau Penting Kau Mama Mama Nonton Sinetron Yang Belum Nonton Abis Tau Dia Hasil Akhir Pindah Kau Tidak Ada Pindah Kau Tidak Tidak Pindah Tapi Doa Bisa Pindah Wih Ini Sudara Lebih Cinta Sinetron Bukan Tuhan Yesus Dong Undang Kita Syukuran Di Rumah Pendeta Pihot Hotbah 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 Terus Pendeta Sedara Kita Nyatakan Syukur Bersama Sama Dengan Keluarga Di Dalam Doa Syukur Di Dalam Doa Safaat Pas Kita Tutup Mata Begini Ibu-ibu Bangun Langsung Jalan Bahkan Baku Ajak Langsung Di belakang Sampai belakang Yang ketua dapur itu Ibu-ibu di belakang Berbualan Berbualan Sampai belakang Sampai belakang Sampai belakang Sudah Sampai belakang Baru Kuah Kacang Sampai belakang Memisahkan Kita Dari Berdoa Baru Kuah Kacang Mama Pendeta Dua-dua Saya Tidak Tau Saya Tidak Tau Di Getseman Itu Seperti Apa Tapi Karena Saya Melayani Di Seluruh Gemit Saya Kelilingin Gemit Ini Cemu Saya Kadang-kadang Terakhir Saya Pendeta Jemaat Sekarang Kalau Ibadah 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 Syukur Begitu Ada Hal Yang Menarik Waktu Ibadah Sedikit Orang Pas Makan Cocok Saya Ulang Saya Ulang Saya Ulang Saya Ulang Waktu Ibadah Sedikit Orang Amin Pas Makan Pas Makan Tambah Kok Kurang Oh Berarti Kita Kisah Kadang-kadang Dompur rumah Itu Disamping Disamping Tanpa Ibadah Terus Istri Bilan Disuami Bila Papa Sudah Masih Ibadah Pernah Dengar Itu Kalimat Atau Sendiri Omong Lebelia Kobertovat Sudah Jangan Omong Terlalu Banyak Soal Kasih 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 Kristus Kalau Hal-hal Begitu Kita Tidak Ikut Saya Punya Potongan Video Satu Yang Beredar Cukup Luas Orang Suka Beganggu Saya Ketika Saya Bilang Memang Yang Yang Paling Banyak Dikorbankan Itu Tuhan Tuhan Yang Paling Banyak Kita Korbankan Kalau Jam Lima Pesta Jam Lima Ibadah Pilih Mana Jam Lima Pesta Jam Lima Ibadah Pilih Mana Pilih Mana Pilih Pesta Kok Ibadah Ibadah Kok Pesta Pesta Kok Ibadah Pilih Pesta Juga Tidak Apa-apalah Jangan Terlalu Rohani Juga Yang Menjadi Soal Itu Bukan Kita Pilih Pesta Atau Ibadah Alasan Kita Memilih Itu Yang Biasa Kalau Kita Tanya Bapak Kenapa Tidak Ibadah Mereka Pesta Biasa Aduh Tuhan Rumah Undang Langsung Kalau Tuhan Rumah Undang Langsung Perasaan Kok Tidak Itu Kita Perasaan Rumah Undang Tapi Kalau Saya Yang Tanya Jangan Jawab Begitu Bapak Kenapa Tidak Ibadah Mereka Pesta Minta Maaf Pendeta Tuhan Rumah Undang Langsung Oh Bapak Mau Tuhan Undang Langsung Disini Ada Yang Mau Tuhan Undang Langsung Ada Supaya Kita Minta Tuhan Undang Dia Sekarang Wih Kita Ini Memang Aneh Betul Saudara Waktu Covid Baru Pertama Kali Buat Gerija Tutup Kira Kira Dua Tahun Lalu Pas Dua Tahun Lalu Mulai Covid Ada Pengumuman Untuk Beribadah Di Rumah Waktu Kami Mulai Persiapan Hari Sabtu Saya Bilang Sepu Istri Mama Minta Tolong Simon Dolo Kau Ambil Mimbar Simon Itu Koster Di Agape Bilang Simon Bawa Mimbar Di Rumah Supaya Besok Kita Ibadah Ibu Pendeta Tidak 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 Kenapa Besok Kita Tidak Ibadah Ibadah Lalu Kenapa Tidak Mau Kasih Simon Terus Istri Bilang Saya Bapak Pendeta Oh Iya Bapak Besok Itu Buka Bapak Pungkola Bapak Pungjuba Besok Itu Bapak Seorang Kepala Rumah Tangga Yang Mau Pimpin Istri Dan Anak Anak Untuk Ibadah Bapak Bukan Sapa Sapa Besok Selain Kepala Rumah Tangga Besok Kami Mulai Ibadah Waktu Masuk Dia Punya Lagu Pertama Saya Lihat Sepu Istri Menangis Pas Abis Ibadah Saya Tanya Mama Tadi Saya Lihat Waktu Mulai Mama Menangis Boleh Cerita Sedikit Ibu Bila Begini Saya Ingat Ketika Gerija Mula Mula Berdiri Orang Orang Sangat Sulit Dapat Kesempatan Beribadah Sangat Sulit Secara Politik Secara Sosial Dorang Sangat Sangat Tertekan Sangat Sulit Dapat Mereka Kalau Beribadah Harus Sembunyi Dari Satu Rumah Ke Satu Rumah Dari Satu Rumah Dalam Kesempatan Makin Terbuka Makin Terbuka Gedung Kebaktian Makin Banyak Orang Mulai Meninggalkan Ibadah Ibadah Di rumah Dan Pergi Ke Gerija Akhirnya Banyak Orang Bisa Jadi Pendeta Pendetua Diakan Bagi Orang Lain Perumah Tapi Dia Tidak Bisa Jadi Pendeta Pendetua Diakan Pengajar Bagi Rumah Kita Lebih Sibuk Untuk Urusan Urusan Di Dalam Gerija Oh Memang Betul Ada Satu Dua Orang Ketika Bilang Liturgi Gerija Sukirim Yang Pimpin Ibadah Bapak Nah Ini Bapak Ini Tahu Sendiri Pas Mama Anak Siap Abis Bapak Datang Terakhir Bapak Pakai Batik Rapi Pas Bapak Masuk Begini Anak Anak Langsung Wih Pas Anak Wih Bapak Bapak Tua Langsung Tersinggung Itu Bapak Tua Ada Juga Di Getsemani Dia Faham Apa Jadi Betapa Sudara Lihat Ibadah Ini Jadi Masalah Tapi Sudara Mau Bicara Tentang Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Kalau Sudara Pernah Mencintai Kalau Sudara Pernah Mencintai Atau Nanti Dulu Itu Kan Kita Pacaran Belum Ada Ini Android Sengaja Lewat Itu Hati Gembira Itu Baru Lihat Kalau Sudara Pernah Mencintai Suka Bapak Om Dan Dia Kok Tidak Bapak Om Kalau Sudara Tidak Terpisahkan Banyak Orang Saya Uji Saya Uji Saya Pundiri Saya Uji Dan Sejumlah Orang Sudara Ada Yang Susah Tidur Ada Yang Di rumah Susah Tidur Ada Ada Mau Tau Dia Pun Jalan Keluar Supaya Bisa Tidur Mau Di Gereja Saudara Ini Nonton TV Biar Sampai Jam 2 Pagi Sulit Mengantok Coba Ikut Gereja Pas Penatua Bangun Kau Bilang Pembacaan Hari Ini Mam Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Langsung Betul Kau Tidur Kenapa Nonton TV Kita Tidak Mengantuk Pas Dengar Firman Kita Mengantuk Karena Karena Apa Coba Ini Kan Soal Kita Suka Kok Tidak Suka Kalau Kita Suka Itu Kita Pembaca Begini Itu Tanya Semua Orang Tapi Pas Tidak Suka Jadi Kalau Saya Khutbah Orang Mengangguk Itu Saya Lihat Bapak Anggukan Itu Ada Dua Pertama Itu Kalau Dia pun Tempo Tetap Mantap Mantap Apalagi Kalau Dia Bila Mantap Tapi Kalau Dia pun Tempo Berubah Turun Lambat Naik Agak Cepat Kalau Dia pun Cara Turun Begini Itu Jantah Itu Dia Tidak Dapat Bah Disini Juga Ada Yang Kalau Dia Dengar Hormat Itu Dia Sengaja Memikirkan Dalam Cete Itu Parah Itu Parah Jadi Kalau Ada Susah Tidur Dimana Ini Obat Tau Baik Tidak Nanti Coba Saya Mau Tanya Dulu Kenapa Malam Puji Pujian Malam Hari Ini Penyegaran Iman Kok Yang Lebih Banyak Mama Mama Bapak Bapak Minta Maaf Ini Mama Janda Semua Ini Mama Janda Paling Banyak Tidak 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 Bapak Kita Kadang Kadang Apa Bapak 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 Kalau Kita Tanya Bapak Kenapa Kuk Keteng Mama Sendiri Bapak Bapak Pendeta Waktu Bapak Bapak Keteng Kami Saya Dan Mama Kami Dua Telah Menjadi Satu Karena Kami Dua Menjadi Satu Maka Mama Supi Itu Sama Dan Bapak Supi Oh Jadi Kalau Mama Sumakan Sama Dan Bapak Sumakan Memang Susah Ini Aneh Betul Ini Ibu Ibu Dan Satu Dan Datang Gerija Jalan Sendiri Saya Jalan Santai Santai Kita Tanya Mbak Bapak Jumang Tua Santai Tau Sendiri Tau Tau Suami Begini Kenapa Kawin Dend Dia Ada 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 Salah Di Kita Bu Hidu Tapi Bicara Bila Tidak Akan Terpisahkan I Om Kosong Betul Kok Mama Betul Tebapa Wih Aneh Kita Bu Hidu Tapi Kita Bicara Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Itu Datang Dengar Firman So Balom So Alian Tadi Kelaparankah Ketelanjangankah Tak Satupun Tak Satu Sudah Dianjang lanjut Itu Penting Pas Emniti Cerita Saya Kisah Ini Ada Satu Ada Dua Keluarga Satu Punya Anak Perempuan Satu Punya Anak Laki Laki Yang Punya Anak Perempuan Datang Ke Yang Laki Laki Kasih Tau Kakak Hari Minggu Begitu Kakak Tolong Jemput Kakak Pua Adi Nona Kau Antar Sekolah Minggu Eh Iya Hari Minggu Anak Laki Jemput Yang Perempuan Sekolah Minggu Sampai Di Sekolah Minggu Yang Nona Masuk Ikut Sekolah Minggu Yang Laki Laki Main Kelereng Di Luar Kau Rupa Rupanya Doran Dua Menikah Setelah Menikah Yang Perempuan Terpilih Jadi Majelis Geri Hujan Angin Guntur Kilat Dimanapun Bapak Tua Setia Antara Depu Istri Tapi Sampai Sana Ibu Masuk Pimpin Di Dalam Bap Tua Main Kartu Di Di Luar Tunggu Satu Saat Mati Mati Sam Dalam Perjalanan Menuju Surga Simon Petrus Berdiri Di Pintu Surga Lihat Dia punya Istri Datang Simon Petrus Berdiri Mama Selum Mari Silahkan Masuk Lihat Depu Istri Masuk Yang Suami Cepat Cepat Pas Suami Masuk Bapak Sabar Bapak Sabar Depu Suami Yang Sabar Kenapa Bapak Sabar Sedikit Yang Masuk Itu Sepu Istri Betul Betul Itu Memang Bapak Istri Tapi Dari Itu Hari Kan Bapak Antar Antar Jadi Ini Hari Bapak Antar Saya Bapak Putempat Yang Di Sebelah Sana Yang Api Menyala Itu Saya Tanya Tadi Ada Suami Yang Antar Saja Terus Ada Kastau Bapak Dia Jemput Ada Ada Pulang Kastau Bapak 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 Ada Salam Dari Simon Petrus Saudara Kita Ini Omong Bilan Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Tapi Betapa Sulitnya Betapa Sulit Ini Orang Ini Kalau Ini Mau Pasca Mau Natal Itu Kan Kita Hampir Setiap Hari Gerija Orang Puras Pumber Beban Ini Tidak Ada Dua Kalau Tiap Minggu Ada Peraya Itu Biar Nonton Berulang Ulang Tidak Apa Kumpul Keluarga Berulang Ulang Tidak Apa Pipesta Berulang Ulang Tidak Apa Tapi Coba Kalau Bilang Gerija Berulang Ulang Wih Kamar Nanti Besok Pagi Pagi Empat Kali Kita Rasa K K K Apa Aku Baru Baru Empat Kali Kita Tidak Bisa Lai Tapi Kita Rasa Kita Menyatu Dengan Tuhan Kalau Saudara Cinta Kepada Seseorang Rasa Kepingin Bertemu Terlalu Tinggi Betul Pernah Cinta Atau Gagal Kalau Kita Cinta Tuhan Aku Mau Cinta Yesus Selam Sekali Lagi Aku Mau Cinta Yesus Selam Meskipun Apa Meskipun Bagai Sili Ganti Dalam Hidupku Apa Saudara Yakin Begitu Itu Saya Harus Kasingat Berulang Soal Keyakinan Saudara Soal Semua Hal Yang Saudara Ungkapkan Karena Kata-kata Itu kan Satu Hal Yang Bisa Kita Om Om Tapi Betul Betul Tidak Menyatu Dengan Kita Lantas Kita Kepingin Untuk Menyatu Dengan Kasih Kristus Kristus Ini Kan Bicara Tentang Kasih Yang Kasih Yang Besar Tapi Mari Kita Cari Di Penjalan Keluar Mari Kita Cari Di Penjalan Keluar Saudara Ini Orang Orang Pengenjilan Yang Biasa Pakai Contoh Ini Saya Mau Minta Tolong Adek Mari Bantu Om Pendeta Masih Saudara Ada Bantu Om Pendeta Supaya Kita Menyatu Dengan Tuhan Saudara Jangan Pernah Mencoba Untuk Saudara Yang Pegang Tuhan Kuat 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 Saudara Makin Gampang Lepas Tuhan Dan Tidak Menyatu Anggap Anggap Saja Ini Tangan Tuhan Dan Ini Tangan Dari Orang Berdosa Anggap Saya Ini Hanya Anggap Saya Nah Sekarang Kita Minta Tolong Dia Pegang Saya Kuat Lebih Kuat Tambah Kuat Lebih Lagi Ini Paling Kuat Sekarang Om Pendeta Tanya Kalau Pegang Kuat Lebih Kuat Bisa Bertahan Berapa Lama Satu Detik Bisa Satu Menit Satu Jam Satu Hari Satu Minggu Satu Bulan Makin Kuat Dia Pegang Makin Gamp Cepat Dia Lepaskan Yang Benar Adalah Tuhan Yang Pegang Kita Ada Waktu Dimana Kita Tidak Berdaya Tangan Tuhan Tidak Lepaskan Kita Supaya Kita Tetap Amin Terima Kasih Jangan Saudara Yang Berusaha Untuk Pegang Tuhan Teori Tentang Itu Tuhan Yang Pegang Kita Bukan Kita Yang Pegang Tuhan Banyak Yang Bagai Pak Pendeta Saya Ini Punya Jam Doa Setiap Setengah Lima Pagi Saya Harus Berdoa Pak Tidak Salah Kan Yang Jadi Salah Itu Kalau Kita Rasa Selesai Baru Pulang Tidur Jam Setengah Tiga Setengah Lima Saudara Bangun Berdoa Saudara Bisa Rasa Itu Doa Tuhan Terima Kasih Tapi Aktivitas Rohani Kan Jalan Seolah Kita Dekat Dengan Tuhan Pada Sungguh Sungguh Kita Bersungut Dengan Itu Keadaan Ada Sejumlah Orang Mengaku Dekat Dengan Tuhan Tapi Bukan Kasih Yang Dia Rasakan Yang Dia Rasakan Itu Sebuah Hukuman Contoh Ada Banyak Ibu Ibu Iris Sayur Di Dapur Iris Aduh Yesus Tuhan Ampun Saya Aduh Yesus Ampun Saya Sesalah Apa Sampai Kalau Setiap Kesalahan Kita Tuhan Ijinkan Kita Iris Kita Punjari Satu Saya Rasa Kita Sukanya Iris Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Kepala Tuhan Itu Kalau Mempeduli Yang Kita Punya Yang Tidak Baik Semui Saya Rasa Manusia Paling Berdosa Di Dunia Kasih Yang Besar Itu Membuat Kita Ada Hingga Hari Ini Tapi Berapa Orang Mengaku Tentang Tuhan Pungkasih Dulu Waktu Masih Belum Covid Ke sekolah Mau Ujian Begitu Banyak Orantua Telepon Saya Pendeta Yo Doa Dulu Kenapa Laki-laki Ini Mau Ikut Ujian Bapak Berat Berat Oke Suruh Dia Belajar Sambil Kita Dukum Doa Suruh Dia Belajar Diluar Dugaan Ranking Satu Nilai Paling Tinggi Bikin Sukuran Di Rumah Undang Pendeta Sampai Pendeta Bilang Jadikan Mana Wih Bapak Ranking Satu Wih Luar Biasa Memang Kami Keturunan Orang Pinter-pinter Semua Nah Kok Yang Tadi Bilang Berat Berat Itu Sapa Jadi Waktu Susah Itu Tuhan Nanti Kalau Kita Kadang-kadang Memang Bapak Mama Nanti Pulang Tolong Ibadah Ibadah Di rumah Pulang Ibadah Di rumah Bapak Mama Rasa Itu Penting Pulang Ajak Istri Ibadah Memang Ada Tentangan Coba Hari Pertama Aman Hari Kedua Aman Hari Ketiga Aman Masuk Hari Keempat Bapak 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 Masuk Hari Kelima Bapak 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 Supaya Coba Bubar Nah Ini Yang jadi Soal Jadi Kasih Tuhan Bantu Atur Kita Amin Jangan Kita Paksa Diri Atur Tuhan Yang Paling Penting Dalam Tidak Terpisahkan Dengan Tuhan Membiarkan Seluruh Pikiran Dan Perasaan Kita Tuhan Yang Atur Itu Sekalius Menjadi Doa Banyak Orang Bisa Berkata Kata Dengan Tuhan Tapi Belum Tentu Membiarkan Pikiran Perasaannya Tuhan Atur Belum Tentu Kenapa Harus Kasih Pikiran Tuhan Atur Saya Mau Sesudara Pikiran Tuh Hanya Ada Disini Tapi Kalau Tuhan Tidak Pegang Kita Liar Liar Kita Bisa Duduk Disini Kita Pemikiran Mengkali Ada Di Jalur 40 Mengkali Di Pengkase Oleta Perasaan Tuhannya Disini Tapi Kalau Tidak Kasih Tuhan Atur Liar Jadi Kalau Memlekat Tuhan Yang Paling Pertama Kasih Pikiran Perasaan Kata 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 Kita Hilang Lenyap Dalam Dunia Kata Kata Padahal Daftar Makanan Itu Tidak Akan Mengenyangkan Lapar Kita Siapa Yang Terlalu Lapar Dia Masuk Di Satu Warung Dia Baca Nasi Ayam Baca Langsung Kinyang Kan Mesti Makan Kalau Kita Hanya Habis Di Dalam Dunia Kata Kata Tidak Bisa Bapak Makin Dekat Seseorang Dengan Tuhan Makin Dekat Dia Orang-orang Ada Di Sekitar Saya Biasa Bila Begini Ini Suami Suami Kadang-kadang Mama Bikin Apa-apa Tidak Terima Kasih Mama Siap Makan Pagi Tidak Terima Kasih Betul Tapi Makan Di Warung Ini Terima Kasih Kadang-kadang Janji Itu Mbak Besok Saya Datang Bapak Coba Sebentar Pulang Coba Bapak Coba Pas Mama Siap Makan Coba Bapak Bapak Bila Mama Terima Kasih Bapak Berani Terima Kasih Di Mama Itu Mamtua Pikiran Pikiran Mamtua Pimpikiran Hanya Ditujukan Pada Dua Hal Pertama Pasti Mamtua Pikir Yang Tau Roh Apa Su Naik Di Bapak Tuhan Tapi Yang Kedua Jangan Sampai Mamtua Pikir Jangan Sampai Ini Hari Terakhir Jadi Bapak Tuhan Karena Kita Beromong Terlalu Banyak Melakukan Yang Tidak Lain Ada Satu Istri Ini Dia Protes Suami Dia Kita Makan Nabas Sedikit Sedikit Bapak Su Ajak Beli Pagian RB Fix Sayang Fix Sedikit Sedikit Bapak Yang Jawa Fix Yang PHP Ondor Dulu Sedikit Sedikit Bapak Datang Tete Mata Sekarang Kenapa Bapak Su Berubah Bapak Tidak Begitu Lagi Bapak Su Tidak Setia Bapak 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 Coba Bapak 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 Nelayan Mana Nelayan Yang Kalau Dia Sudah Ikan Dia Masih Buang Umpan Lagi Nelayan Mamp Mamp Si Simpan Itu Di hati Malam Pas Mau tidur Mamp Masuk Kamar Duluan Kunci Pintu Kasi Mati Lampu Bapak Datang Bapak Tidak Bapak Bapak Mama Buka dulu Tidak Mama Tidak Di luar Mama Bapak Di luar Saja Mama Kita Dua Suami Istri Coba Mama Tidak Bapak Bapak Coba Bapak Bapak Nelayan Mana Nelayan Mana Yang Mau tidur Dan Dipu Ikan Makanya Perjumpaan Dengan Tuhan Harus Seperti Cinta Yang Mula Mula Cinta Yang Mula Mula Yang Masih Buang Buang Umpan Mana Itu Sudah Ini Majelis Ini Anggota Sidi Kadang Kadang Saya Lihat Drama Datang Kau Tanya Waktu Sidi Waktu Perhadapan Penatua Dia Apakah Jawab Ya Saya Percaya Dan Berjanji Kadang Kadang Menangis Menangis Ya Saya Percaya Baru Suruh Foto Kilimpi Kampung Tapi Situ Pemalas Memati Disini Juga Ada Baru Kasih Dia Pimpin Ini Minggu Dua Kali Selesu Protes Sesu Ada Orang Lain Yang Dike Semana Saya 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 Mat It Majelis Ada Disini Dan Saudara Saudara Kita Nikmok Karena Mana Karena Itu Seperti Cinta Mula-mula Waktu Kita Berjumpa Dan Tuhan Itu Yang Kita Mau Pakai Sudah Tetap Tinggal Bersama-sama Dan Tuhan Renungkan Itu Ulang Saudara Kenapa Kan Kita Terlalu Jauh Hanya Habis Di Dalam Dunia Tentangan Kita Tidak Seberapa Banyak Orang Bilang Kepada Saya Saya Berdoa 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 Sampai Saya Sampai Berinti Karena Kita Lagi Berdoa Cari Yang Kita Mau Bukan Yang Tuhan Mau Kita Berusaha Bagi Terupa Untuk Tuhan Kita Mau Nah Kita Mau Menyatuh Tuhan Doa Itu Relasi Bukan Kata-kata Saya Berhutbah Disini Doa Itu Relasi Bukan Kata-kata Relasi Yang Baik Itu Memungkinkan Kita Berkata-kata Dengan Saya Dengan Bapak Ini Kami Dua Punya Relasi Kami Dua Punya Hubungan Saya Jalan Kaki Bapak Tuhan Naik Motor Ketemu Saya Di Jalan Tanpa Saya Minta Bapak Tuhan Berhenti Tanpa Saya Minta Pasti Bapak 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 Naik Karena Kami Dua Tapi Kalau Kami Dua Tidak Ada Hubungan Kami Tidak Relasi Relasi Itu Membuat Kita Tidak Terpisahkan Kalau Relasinya Bagus Kata-katanya Ringan Menurut Saudara Saya Ada Relasi Dengan Sepu Istri Kok Tidak Saya Kenal Sepu Istri Kok Tidak Karena Kami Dua Kenal Saya Kalau Meminta Apa-apa Di Sepu Istri Saya Minta Deringan Saya Mak Bikin Tedo Sayang Gelas Kecil Saya Gula Jantel Banyak Bapak Takut Sakit Gula Kan Cara Mintanya Begitu Karena Kita Tidak Terpisahkan Kami Dua Dekat Cara Minta Kan Bikin Taya Sayang Gelas Kecil Tidak Mungkin Saya Minta Tedi Sepu I Buat Lase Gelaste Jangan Terlalu Banyak Gula Ya Papa Takut Sakit Gula Itu Pas Abis Memutu Tanya Lu Sehat Jadi Saudara Saudara Bangun Relasi Dengan Tuhan Sedemikian Hingga Kita Berkata-kata Dengan Ringan Untuk Tuhan Yang Dimaksud Dengan Kesungguhan Itu Sungguh-sungguh Itu Kan Bukan Sungguh-sungguh Berteriak Atau Sungguh-sungguh Menangis Yang Disebut Dengan Sungguh-sungguh Itu Adalah Sungguh-sungguh Melepaskan Beban Ada Beban Kita Itu Sungguh-sungguh Banyak Orang Sungguh-sungguh Berteriak Sungguh-sungguh Menangis Tapi Tidak Sungguh-sungguh Melepaskan Beban Bagaimana Menyatuin Tuhan Jadi Saudara Saya ingin Kasih tahu Kepada Saudara Malam Ini Supaya Jangan Habis Di Dunia Kata-kata Kenapa Karena Jemaat Roma Waktu itu Berurusan Yang banyak Sekali Persoalan Ada Dalam Tekanan Politik Dan Ini Ada Ada Yang Bila Saya Bila Pak Pendeta Kita Mau Pikir Ijama Ais Tuhan Suruh Kita Di Rumah Jadi Bagaimana Tuhan Suruh Di Rumah Alasan Tidak Pergi Tapi Pesta Di Api Orang Mati Di Api Tidak Pakai Mas Sabu Kita Sudah Salah Ini Semoga Di Malam Hari ini Ketika Kita Merenungkan Tentang Itu Kita Bercerita Dengan Setiap Orang Yang Kita Ketemu Dimanapun Untuk Kasih Tahu Bahwa Saya Tidak Terpisahkan Dari Kasih Kristus Karena Apa Kasih Kristus Menjamin Kita Untuk Kehidupan Hari Ini Untuk Kehidupan Di Jaman Yang Akan Datang Itu Semua Tuhan Yang Sertai Kalau Kita Belajar Di Pembacaan Sebelum Ini Pasal 8 Ayat 26 27 28 29 Dia Setau Nanti Roh Yang Akan Doa Bagi Kita Untuk Hal-Hal Yang Tidak Terkatakan Kenapa Roh Berdoa Karena Ada Dua Hal Kita Tidak Tahu Sesuatu Yang Akan Terjadi Besok Kita Tidak Tahu Atau Ada Yang Tahu Besok Jadi Apa Yang Kedua Roh Yang Berdoa Bagi Kita Kenapa Waktu Kita Ada Dalam Masalah Kita Tidak Tahu Mana Yang Paling Baik Mestinya Kita Ambil Sebagai Sebuah Keputusan Nanti Kalau Ini Dua Hal Sudah Kita Lakukan Baru Kita Boleh Baca Dibu Ayat 28 Sebab Tuhan Turut Bekerja Untuk Dua Hal Tadi Untuk Mendatangkan Kebaikan Tapi Bagaimana Roh Itu Bisa Tinggal Di Dalam Kita Supaya Kita Menyatu Dengan Tuhan Saudara Tidak Boleh Ada Kepahitan Disini Ini Harus Dikasih Lepas Saudara Tidak Boleh Ada Amarah Hati Tidak Boleh Ada Disini Kalau Di Dalam Kita Hidup Ini Amarah Kita Suka Keluar Hati Kita Suka Keluar Emosi Yang Meluap Luap Rasa Kepingin Balas Kita Suka Keluar Ini Bersih Baru Roh Itu Masuk Di Dalam Dengan Kalimat Lain Saya Mengatakan Roh Tidak Bisa Bersatu Dengan Mereka Yang Penuh Dengan Kepahitan Tidak Bisa Jadi Sudara Mesti Cek Kembali Sejauh Mana Sudara Melekat Dengan Tuhan Harus Dan Cara Cek Kembali Itu Cek Di Kita Puh Hati Ada Apa Dan Sampai Hanya Ada Amarah Orang Lain Yang Beli Motor Kita Yang Tidak Tidur Di Rumah Bila Cek Cek Apa Tau Kredit Kokes Lama Lama Kita Mati Gara Orang Yang Beli Motor Orang Beli Motor Lama Lama Kita Mati Karena Tak Ruju Menjadi Kebersihkan Kita Hati Semua Ruh Kudus Masuk Disitu Tuhan Memberkati Kita Aku Berkata Kepadamu Kasihilah Musuhmu Berbuatlah Baik Bagi Yang Membencimu Mintalah Berkat Bagi Yang Mengutuk Berdoa Bagi Yang Mencacimu Kalau Pipik Kirimu Ditampar Berikan Juga Pipikan Aku Yang Memilih Kalian Kepadamu